saya nggak masuk ke dalam rumah duka saya nunggu di teras di luar ada saya manggil mbak sini lihat nih almarhum nggak ah nggak mau saya bilang gitu akhirnya desa cerita mbak si eneng keluar air mbak cairan dari hidung dari mulut dari kuping ini saya abis ngeringin pakai tisu sampai habis banyak Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua Badri Copsla terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat alfiat dan maksudnya dan mudahkan segala urusan-urusannya dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horror jangan disimpen aja langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh kuih kita gibah misri sini dan kali ini kita udah berhasil nih Sob buat menghadirkan narasumber lagi yang pastinya bakal bercerita tentang kisah pengalaman horrornya Oke langsung kita kenalan siapa ibu-ibu di samping gue ini Halo Bu Halo siapa namanya nih Bu panggil aja Bu Ir Bu Ir Oke tinggal di mana Bu Ir kalau gue tahu nih pondok gede pondok gede Oke siap dan ini kejadian tahun berapa nih Bu Ir kejadian pas covid lagi tinggi-tingginya tahun 2020 2020 bulan Mei dimana masa itu masa sulit itu buat dunia ya global ya Iya semua kan kalau kita kemana-mana pasti ditutup Iya lockdown Alhamdulillah waktu itu kan naik sekarang covid udah nyusep udah hancur semoga aja Amin amin Oke siap tahan dulu ibu Ir ya seperti biasa kita kata Syahdu dulu melewati hari tanpa tertawa adalah hari yang tidak menyenangkan maka dari itu jangan lupa tersenyum dan nikmati harimu sekarang dan nanti jangan lupa tertawa dan ngopi biar asoi Oke langsung aja kita dibang misteri gimilas Terima kasih. Saya pamitan pulang. Adik ibu saya apa cowok? Adik kandung saya cowok. Istrinya lagi hamil. Oh punya istri. Ya hamil 9 bulan lewat lah. Tinggal menunggu melahirkan. Jadi sebelum melahirkan itu kita keluarga nengokin ke pamulang. Kita buka puasa di sana ngobrol-ngobrol bareng. Jam 10 lewat setengah sebelasan lah kita pamitan pulang. Nah pada saat saya pamitan pulang itu saya ngat muka istrinya itu beda. Yang lagi hamil ini? Ya yang lagi hamil tua ini. Jadi itu di kening yang atas itu warnanya kuning hijau putih pucet. Pokoknya pucet pekaku. Saya bilang neng sehat. Sehat. Kok kamu pucet ya kayak orang sakit? Ya mbak mungkin karena kecapean sama kurang tidur. Kan sinusnya lagi kambuh. Ngomong gitu. Oh yaudah kalau kamu sehat. Mbak pamit ya mau pulang. Ya kita pulang lah itu. Jam setengah sebelas malam. Ke Pondok Gede. Nah selang tujuh hari kemudian setelah kita silaturahmi nengokin ke pamulang. Saya dapet kabar. Dari adik saya yang cowok. Mbak istri mau melahirkan. Lagi cari rumah sakit. Belum dapet. Oh yaudah kalau gitu. Usaha aja dulu. Muter-muter-muter. Dia bilang sekarang posisinya lagi di rumah sakit mbak. Rumah sakit yang pertama. Dapet gak? Saya bilang gitu. Dia WA saya kadang telpon. Rumah sakit yang pertama nolak. Ditolak? Ya. Karena gak ada ruang isolasi untuk ibu hamil. Oke. Pindah ke rumah sakit kedua. Nah didiagnosa itu kena covid-19. Hmm. Rumah sakit gak terima. Mungkin gak ada sarananya ya. Dan keluarga gak percaya kalau dia kena covid-19. Pindah ke rumah sakit ketiga. Katanya kena sinus. Oh sinus. Ini bukan covid tapi ini sinus. Sakit biasa. Nah dijadwalkan sama dokter. Dia itu mau melahirkan secara sesar hari Sabtu pagi. Kondisi adik saya sama istrinya udah di IGD. Ada ibunya juga. Ada sepupunya. Udah ada di IGD. Saya seneng dong. Oh alhamdulillah lah. Kalau udah dapet rumah sakit. Iya. Udah tangan ya. Tinggal nunggu dapet ruang perawatan. Nunggu satu malam kan. Karena besok mau sesar. Saya udah plong. Ternyata jam setengah empat lewat lah. Setelah aja nasar. Tiba-tiba ada saya telpon. Nangis-nangis. Mbak. Mbak gitu. Kenapa kok nangis teriak-teriak? Mbak. Neng meninggal gitu. Hah? Hah? Neng yang hamil itu? Iya. Terus-terus? Saya kaget. Serius? Ah bohong lu jangan bercanda. Jangan bercanda. Belan puasa. Istri lu kan lagi hamil. Saya ngomong gitu. Bener mbak. Saya deg-degan itu. Mas. Saya deg-degan. Karena gak percaya. Akhirnya video call. Ternyata bener. Meninggal. Setengah empat. Saya kaget. Dan kebetulan waktu itu. Saya lagi posisi gak di ponong gede. Saya lagi di Jakarta Utara. Di rumah temen main. Karena saya kaget. Dan saya gak percaya. Saya kontak ke saudara-saudara. Ternyata bener informasinya. Meninggal di rumah sakit. Yaudah. Kita siap-siap. Mau nyelawat kesana. Kamu yang sabar ya. Yang kuat. Saya bilang gitu. Itu saya temen ibunya nangis. Ibunya sepupunya nangis. Dan adesnya juga nangis. Percaya gak percaya ya. Karena udah dijadwalkan. Mesok Sabtu pagi. Mau sesar. Ternyata Allah berkata lain. Meninggalnya. Hari Jumat. Setelah Ajan Asar. Berarti sebelum ditindak ya. Masih keadaan hamil. Hamil tua. Dan kata dokter. Bayinya ikut meninggal juga. Berarti dalam kandungan tuh. Dalam kandungan. Meninggal juga. Itu keterangan dari adik saya. Saya ya harap-harap cemas juga ya. Ya Allah. Saya bilang ibunya meninggal. Anaknya meninggal. Dua-duanya meninggal. Yaudah yang sabar. Saya sebenarnya mau nangis. Tapi saya kuat-kuatin. Saya ngomong. Yaudah yang sabar. Saya bilang. Yang sabar yang kuat. Takdir Allah. Saya bilang gitu. Yaudah Mbak. Tepat ya kesini. Iya. Nah dari Jakarta Utara. Saya kontak saudara-saudara yang lain. Janjainlah ketemu di Tol Jatiwarna. Oke. Saya dantar suami saya ke Tol Jatiwarna. Ketemuan saya disitu. Sampai situ jam setengah. Tujuh. Malam. Suami saya pulang ke Pondok Gede. Dari Tol Jatiwarna. Kita rame-rame langsung ke Pamulang. Nyalawat. Sampai sana setengah sembilan. Kondisi gerimis. Gerimis. Sepi. Hawanya anyep. Mungkin yang merasakan saya sendiri ya. Tapi keluarga lainnya di mobil mungkin gak merasakan. Saya turun. Saya mau masuk. Ragu-ragu. Tapi saya harus masuk. Berani gak berani. Kuat gak kuat. Harus masuk. Ini ibu ke rumah sakit atau ke rumah si? Ke rumah duka. Oh ke rumah duka. Karena kan dari rumah sakit langsung dibawa ke rumah duka. Oke. Nah sudah sampai di rumah duka. Tetangga masih banyak. Saya gak masuk ke dalam rumah duka. Saya nunggu di teras di luar. Adik saya manggil. Mbak sini. Lihat nih Almaro. Gak ah gak mau. Saya bilang gitu. Gak apa-apa sini. Gak ah gak mau ah. Di luar aja. Duduk aja di teras. Mungkin adik saya jengkel. Dia deketin saya. Dia ngomong. Ayo mbak lihat itu mukanya. Gak ah gak mau. Di sini aja. Kamu suruh aja saudara yang lain. Yang lain juga gak mau. Gak mau masuk. Mungkin karena. Kita ini perempuan ya. Sama-sama perempuan. Bisa merasakan gitu. Iya. Akhirnya dia sih cerita. Mbak. Si Neng. Keluar air mbak. Cairan dari hidung. Dari mulut. Dari kuping. Ini saya abis. Ngeringin pakai tisu. Ampe abis banyak. Ini airnya apa nih. Misalnya darah atau putih. Atau cairan aja. Bening kayak sinus. Kayak ingus. Lengket begitu. Iya. Ada kalisnya plastik itu. Tisunya. Terus saya bilang. Ya udah bin. Gak usah dilapin terus. Gak habis-habis. Tidak juga kering sendiri. Saya ngomong gitu. Tapi karena mungkin dia sayangnya ya. Iya. Sambil nangis dilapin. Akhirnya capek sendiri. Ditinggal lah sama dia. Gantian keluarganya lain. Duduk. Dia keluar. Namun saudara-saudara. Nah setelah dia keluar. Namun saudara-saudara. Dia deketin saya. Jam setengah sebelas. Dia bilang. Mbak. Temenin dong. Mau pulang ke rumah. Mau ngapain kamu pulang ke rumah. Udah sini aja. Nungguin almarhumah. Kasian bapak ibunya. Jangan ditinggal. Karena tamu kan udah mulai gak ada. Sini aja. Enggak mbak. Mau pulang ke rumah. Mau ambil barang. Barang apa. Masih bisa hari esok. Saya bilang gitu. Karena dia maksa terus. Saya mau gak mau ikut. Akhirnya. Dua motor. Saya boncengan maponakan. Adik saya sendiri. Saya ikutin. Dia pulang ke rumah. Gak jauh dari rumah orang tuanya. Dia masuk. Saya gak masuk. Saya maponakan cuma di luar. Di luar pager. Dia masuk lama banget. Mondar-mandir. Mondar-mandir luar masuk. Tereak lah dia. Mbak sini masuk. Temenin. Nih. Lagi di kamar. Mau ngambil. Mau nyari barang. Saya masuk dari pager. Ke ruang tamu. Baru diri di depan. Pintu ruang tamu. Almarhumah. Neng duduk di sofa. Sosok almarhumah. Iya. Lagi nunduk. Gila. Masih ada yang nyerupain ya. Tapi yang lihat cuma saya sendiri. Adik saya di kamar. Sibuk sendirian gak lihat. Gak tau dia nyari apa. Saya gak jadi masuk. Saya takut. Akhirnya saya mundur. Saya tereak. Udah belum. Buruan. Saya gak. Mbak gak mau masuk ah. Gak enak. Iseng. Saya ngomong gitu. Dia udah di kamar nih. Saya gak tau dia di kamar ngapain. Karena. Udah dalam arhum. Saya gak berani. Lama-lama-lama. Saya jengkel. Saya ngomong. Kok lama-lama tinggal nih. Tinggal pulang nih. Biar kamu disini sendirian. Dia gak juga keluar. Akhirnya saya keluar. Nyamperin motor. Akhirnya dia keluar. Udah keluar rumah nih. Bukannya buru-buru ke motor. Masih mau nambah di ke teras samping. Kedalam lagi. Kayak orang linglung. Iya. Saya jengkel. Saya bentak. Kalau begini terus. Gue tinggal pulang ya. Karena saya udah marah. Akhirnya dia ikut. Baliklah ke rumah orang tuanya. Ke rumah duka tersebut. Oh jadi. Rumah duka ini rumah si. Orang tuanya. Marah rumah si cewek ini. Rumah orang tuanya. Oh dia udah nisah nih. Rumah sendiri. Nisah rumah. Rumah duka ya. Rumah duka tuh rumah orang tuanya. Dia tinggal gak jauh. Di rumah orang tuanya. Iya. Kita sampai di rumah orang tuanya itu. Sekitar jam setengah dua. Setengah dua apa nih? Pagi. Pagi. Udah sepi gak ada orang. Udah banyak yang pulang tetangga. Tinggal keluarga aja. Tapi adik saya gak mau masuk ke dalam. Dia masih nunggu di luar. Sama saya sama keluarga-keluarga yang lain. Tetangga udah gak ada. Nah disitulah adik saya pas begitu sampai. Kesurupan. Kesurupan? Iya. Pulang dari rumahnya. Dia tegang. Matanya mendelik. Nangis-nangis dijeritan gak karuan. Akhirnya tetangga yang tadinya udah pulang. Keluar. Dengar. Terus kata saudara yang lain. Itu gimana caranya tuh? Supaya dia diem. Diapain kek? Ngomong gitu. Akhirnya sama bapaknya. Sama ibunya. Alma rumah. Didoain. Saya gak tau doain apa. Diemlah dia. Udah dia diem tenang. Saya bilang sama ibunya Alma rumah. Bu. Saya gak bisa tinggal disini lama-lama. Saya mau istirahat. Saya mau nginep di rumah saudara. Di lain tempat. Tapi gak jauh dari sini. Saya titip adik saya bu disini. Iya. Akhirnya saya sama keluarga yang lain. Saya pindah. Pindah tempat ke rumah saudara yang lain. Nginep disitu buat istirahat. Itu malam itu jenazah udah dikuburin atau? Belum. Oh belum. Jadi dari jam 4 kurang. Dari rumah sakit. Keadaan itu masih hamil. Belum ganti baju. Masih pakai baju lama. Baju dari rumah. Jadi memang Alma rumah ini gak boleh dimandiin sama ibunya. Gak boleh disesar juga. Bayinya gak boleh dikeluarin. Jadi dari rumah sakit itu masih keadaan kotor. Kasarnya begitu ya. Biasanya kan ada rumah sakit itu yang udah mandiin. Udah ngafanin. Ini masih keadaan kotor. Jadi pulang itu masih keadaan pakai baju awal. Jadi setengah 2. Dari rumah duka. Rumah orang tuanya. Saya pindah tempat. Ke lokasi lain. Rumah saudara juga. Saya istirahat disitu. Tapi saya gak bisa tidur. Karena suami saya telpon. Mom lagi dimana? Masih di pamulang pak. Masih di rumah duka. Ada apa? Papa gak bisa tidur mom. Di rumah. Kenapa? Saya bilang. Ini Alma rumah. Pulang kesini. Diri di samping kamar kita. Kepodong gede pulang? Iya. Pulang ke podong gede. Dia ada di samping kamar kita. Lagi diri. Nangis terus mom. Minta tolong katanya sakit. Mak celp aja hati saya. Berarti tadi jam setengah sebelas. Abis dirumahnya sendiri. Dia langsung pulang ke podong gede. Ketemu suami saya. Jadi suami saya itu gak bisa tidur. Dari jam setengah sepuluh. Kata suami saya. Begitu papa pulang. Buka pagar. Dia udah diri di pojokan teras. Suami saya cerita lewat telpon. Ya udah lah pak. Sabar. Tungguin sampai pagi. Besok pagi mom pulang. Jadi saya ngasih ke suami saya. Supaya sabar gitu. Ngasih semangat ya. Ngasih semangat. Supaya kuat. Oke. Ya udah mom. Papa tungguin pulang. Ya. Saya bilang. Nah selesai telpon dari suami saya. Saya pindahlah. Posisi. Tidur di rumah saudara. Rumah yang lain. Sampai sana kita gak langsung tidur. Ngobrol-ngobrol-ngobrol dulu. Setelah ngobrol. Kita masuk kamar. Saya gak tidur tuh. Sampai pagi. Setelah ajan subuh. Saya baru tidur. Saya bangun setengah delapan. Dibanguni setengah delapan. Ditelepon. sama adik saya. Mbak mau kesini jam berapa? Kenapa emang? Ini almarhumah Neng. Udah dimandiin. Jam sepuluh. Dibawa ke pemakaman. Aduh. Kayaknya gak kesana deh. Soalnya capek. Saya bilang gitu kan. Ngantuk. Ini baru bangun. Mbak ngomong aja deh sama. Ibunya almarhumah. Minta maaf gak bisa dateng. Buat nyaksiin. Pemandian sama ngantar ke pemakaman. Oh yaudah mbak. Telepon aja. Dikasih lah. Saya nomor telepon ibunya tuh. Ibunya Neng. Nah pas gitu. Saya telepon. Saya gak ngomong. Hanya hal itu aja ya. Saya bilang gini. Ibu maaf. Saya gak bisa dateng ke pemakaman. Saya bilang. Badan saya capek banget bu. Cuman mohon maaf nih bu. Saya mau tanya. Itu si Neng emang gak dimandiin disana ya bu. Terus bayinya gak dikeluarin juga ya bu. Kenapa gak disesar. Dikeluarin. Nah ibunya bilang. Saya gak mau. Anak saya dimandiin di rumah sakit. Gak serg. Kedua. Biar dia aja dia meninggal sama anaknya satu kubur. Satu liang lahat. Toh juga mereka mati sahit. Maaf ya bu. Mati saya itu. Tadinya. Disesar dulu bu. Anaknya keluarin. Iya dipisahin ya. Dipisahin. Nah nanti bisa dikubur satu liang lahat. Berdampingan. Maaf ya bu. Saya takut anak ibu jadi itu. Saya ngomong gitu doang. Tiba-tiba ibunya nangis. Ngejerit. Marah-marah. Kok kamu bisa-bisanya ya. Lagi keadaan begini. Doain jelek ke anak saya. Maaf bu. Bukan doain. Tapi feeling saya gak enak. Itu sebabnya saya gak mau dateng. Nyaksiin mandiin sama nganter ke pemakaman. Saya bilang mohon maaf bu. Saya ngomong apa adanya. Ya udah mbak. Kalau gak bisa gak apa-apa. Saya juga gak maksa. Mohon maaf ya bu. Saya bilang gitu. Saya tutup telepon. Saya ngomong sama keluarga yang lain. Di rumah itu. Udah kita gak usah ke pemakaman. Saya udah izin. Terus gimana? Ibunya marah-marah. Bisakannya kita doain jelek. Emang saudara-saudanya lain juga gak mau. Gak mau ikut ke pemakaman. Takut. Gitu. Nah udah. Selesai pemakaman. Adesnya nelfon. Jam 11. Udah selesai penguburan. Udah beres. Kata dia gitu. Udah gak ada apa-apa. Gitu kan. Oh yaudah syukurlah. Nanti abis juhur. Kita kesana ya. Sekali mau pamitan. Kita mau pulang. Nah adesnya ngomong. Lewat telepon. Kok cepet banget sih mbak. Ngomong gitu kan. Ya kan kita ada kegiatan lain. Ada urusan lain. Gak bisa lama-lama disini. Kenapa gak tunggu tali lantar malam. Yang ngomong gitu. Ya udah kamu aja. Kita kan juga punya keluarga. Saya bilang gitu tuh. Setelah telponan. Jam 11. Saya nunggu juhur. Solah juhur. Makan siang. Kita balik lagi tuh. Ke rumah duka. Ke rumah orang tuanya. Saya pamitan. Saya ngobrol-ngobrol dulu. Emang muka ibunya agak-agak gak suka sama saya ya. Karena telponan itu kan. Yaudah kita pamitan. Kita pulang. Tapi kita gak langsung pulang. Kita balik ke rumah saudara dulu. Kita ngobrol-ngobrol. Karena waktu itu bulan puasa kan. Kita nunggu buka puasa dulu waktu itu. Selesai buka puasa. Kita makan. Selesai jam setengah tujuh. Dari rumah saudara. Kita lanjut nih. Mau pulang ke Pondok Gede. Oke. Saya ngabarin ke suami saya. Papa. Dimana posisi? Papa udah di tol jati warna. Dari jam berapa papa? Dari abis juhur. Papa nunggu aja di tol jati warna. Iya. Kira-kira jam berapa mom sampai sana? Ya paling setengah sembilanan. Kalau gak macet. Saya bilang gitu kan. Yaudah. Selesai telfonan sama suami. Kita pulang. Rombongan ini satu mobil. Pulang ke arah tol jati warna. Dari situ kan kita mencar. Nah di dalam perjalanan ini. Masih di daerah Pamulang ya. Sekitar rumah dia. Itu dari kaca sepion mobil. Saya yang lihat almar rumah ikut. Pegangan. Mobil kan suka ada aksesorisnya itu belakang. Oke. Pegangan di situ mobil. Uh. Terbang. Posisi ya udah pake gaun. Kayak kunti gitu. Tapi mukanya muka almarhumah. Yang lihat saya sendiri. Saudara yang lain di mobil gak lihat. Tapi saya gak ngomong. Dan dia nangis. Satu kali dia nangis. Tapi keras. Saya sendiri yang denger. Saya kaget. Waduh. Dia ikut pulang lagi ke pondok gede. Dalam hati saya begitu ya. Saya gak ngomong. Langsung masuk tol. Keluar tol jati warna. Kita mencar. Suami saya udah stand by tuh. Di pintu tol keluar. Baru saya ngomong. Pak. Tadi mom pulang. Almarhumah ikut. Pegangan di mobil. Saya baru buka kalimat itu. Ucapan itu. Suami saya cerita. Apa? Mom tau gak? Papa semalaman gak tidur. Dari setengah sebelas. Dia ada di samping kamar kita. Nangis terus. Sampai pagi. Pus. Ajan subuh. Nangis terus? Nangis terus. Mas tolong. Mas tolong sakit. Gimana bisa tidur mom? Nangis terus mom. Nangis semangat hati. Saya udah. Dede-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Aduh. Jangan-jangan ntar di rumah. Saya gak bisa tidur. Digangguin. Itu saya udah feeling. Nah pas saya bilang sama suami saya. Dia ikut pegangan di mobil. Di asesoris mobil ikut terbang. Suami saya bilang. Pasti mom. Ganggu kita lagi. Terus gimana pak? Yaudah lah beri mau diapain lagi. Setengah sembilan dari tol Jatiwarna. Saya ke Pono Gede pulang ke rumah. Sampai di rumah. Saya baru buka pager. Di ujung. Ujung teras. Itu dia udah diri. Siapa nih? Almaru Maneng. Di depan pager? Iya. Suami saya buka pager. Saya turun dari motor kan. Karena saya masih di motor posisi. Saya turun dari motor. Suami saya buka pager. Suami saya belum lihat. Tapi saya udah lihat. Lagi diri udah nungguin. Saya gak bilang sama suami saya. Suami saya masukin motor. Saya buka kunci pintu. Saya masuk. Bersih-bersih. Suami saya bersih-bersih. Kita udah gak makan lagi. Karena udah capek. Saya masuk kamar. Ganti baju masuk kamar. Baru rebahan tiduran. Nangis lagi dia. Tapi yang dipanggil bukan suami saya. Saya yang dipanggil. Pertama dia nangis dulu. Nangisnya menyiat hati. Mbak. Mbak tolong sakit. Terus ulang-ulang bahasanya. Paling itu masih bulan Ramadan loh. Masih bulan puasa. Karena seminggu lagi lebaran. Saya tanya suami saya. Papa denger gak? Dengar mom. Pak usir pak. Gak mau diusir mom. Semalam juga ada papa usir. Sudah pulang ke pamulang. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Jadi malam itu. Malam kedua. Dia ada di rumah pondok gede. Gak mau diusir. Saya denger. Suami saya denger. Sampai pagi. Sampai orang-orang masih sahur. Dia masih nangis. Saya gak sahur sama suami saya. Terus terang. Saya takut. Gila ya. Ganggu banget itu ya. Saya takut. Kenapa posisi dia berdiri samping di cendela kamar saya. Posisi utuh. Cuman bedanya apa? Dia gak nginjek tanah. Mukanya masih muka manusia. Tapi badan ke bawah udah. Bentuknya udah beda. Udah pake gaungnya beda. Cuman mukanya sih muka manusia. Udah diusir gak mau. Udah masuk. Pas azan subuh. Suaranya hilang. Saya baru bisa tidur. Berdua suami saya. Nah pada saat malam dia nangis. Seseduan. Itu suami saya tidur pulas. Saya yang lebih jelas dengerin. Karena saya ketakutan. Saya cubitin suami saya. Supaya bangun. Tapi karena suami saya saking ngantuknya. Satu malam udah gak tidur. Suami saya tidur. Jadi saya dengerin sendirian. Oh dia gak bangun itu. Gak bangun. Karena udah saking ngantuknya kan. Malam pertama gak tidur. Itu saya dengerin. Dengerin jelas. Nah selang paginya. Seaktifitas seperti biasa. Tau-taunya paginya itu. Adik saya ada di rumah. Dia pulang. Adik yang mana nih? Adik kandung saya. Yang suaminya Alma Rumah Neng ini. Oh ya suaminya itu ya. Saya gak tau dia pulang jam berapa. Tiba-tiba ada dia di rumah. Baju bekas. Masukin Alma Rumah ke makam. Yang banyak tanah itu. Dibawa. Digantung di rumah. Baju kokok sama celananya. Saya kaget. Lah ini anak kapan pulang? Udah ada bajunya aja. Ternyata dia tidur di kamarnya. Dan dia gak denger itu. Kejadian itu dia gak denger. Mungkin dia pulang subuh. Atau pulang malam itu juga. Selesai tahlilan malam pertama. Saya gak tau. Pokoknya saya bangun itu. Udah ada dia di rumah. Pasang pulang ke. Ke Pondok Gede. Nah pas dia bangun. Saya omelin. Lu gimana sih? Pulang kok bawa-bawa baju kayak begini. Kenapa gak lu buang? Abis gendong mayat. Masukin ke dalam tanah. Lu ngapain bawa-bawa pulang? Dia bilang apa? Buat kenangan-kenangan. Tapi kan hawanya beda. Saya bilang gitu. Nah dia marah. Udah lombak. Gak usah ngatur-ngatur gue. Baju-baju gue. Itu ditaruh di hanger. Di pajang di kamarnya. Iya. Orang mau cuciin dulu atau gimana ke. Iya. Baju kok kok. Selamat tena lepis. Bekas. Bawa itu masukin ke dalam. Nempel kan hawanya. Nah saya berantem-antem sama dia. Paginya dia gak terima. Yaudah lah. Masing-masing pikir saya kan. Dia pergi tuh. Habis bangun tidur dia pergi. Saya gak tau pergi kemana. Saya di rumah sama suami. Biasalah gak melakukan aktivitas. Nah dia pulang itu sebelum maghrib. Oke. Dia mandi bersih-bersih. Saya masih gak teguran. Karena abis berantem tadi pagi kan. Saya bodo amat pikir saya. Ah urusan dia lah. Atau juga kalau saya ngomong dia gak terima. Karena dia masih depresi. Masih sedih. Mungkin apa kemauan dia. Terserah lah. Dia ikutin. Saya gak mau ganggu. Dia udah bersih-bersih. Dia makan. Dia bawa makanan sendiri dari luar. Saya masuk kamar jam sembilan. Jam sembilan malam. Ini masuk hari ketiga. Oke. Jam sembilan malam. Saya pikir dia tidur. Saya masuk kamar jam sembilan sama suami saya. Saya udah mulai ngantuk. Ketiduran lagi. Pules. Jam sebelas. Sebelas malam. Ada yang gedor. Pintu kamar. Kamar siapa? Kamar saya. Gedor pintu kamar. Mbak bangun. Mbak bangun. Saya track dari kamar. Ngapain bangun. Udah waktu istirahat. Jam sebelas. Mau ngapain bangun. Kamu kan capek. Udah istirahat aja. Saya track dari kamar. Lagian kenapa kamu gak ke Pamulang sih. Ikut tahlilan. Saya bilang gitu kan. Enggak ah deh bilang. Tahlilannya ntar habis lebaran. Kata dia gitu. Oh iya bilang. Puasa itu ya. Kayak diundur tangan ya. Iya. Cuman saya. Secara halus saya ngusir dia. Bede pulang ke rumahnya di Pamulang. Jadi itu saya sengaja. Nyuruh dia itu. Supaya nemenin mertuanya dulu. Jangan langsung pulang ke Pono Gede. Benar. Iya kan. Tapi dia gak mau. Enggak ah gak mau ah. Enakan disini. Kata dia gitu. Bangun dulu mbak. Bangun keluar. Temenin gue. Kata dia gitu. Saya udah ngantuk. Saya gak mau. Dipaksa karena takut ribut. Saya keluar lah. Jam 11 malam. Keluar-keluar. Dia buatin saya kopi. Sama ada biskuit-biskuit. Kita ngobrol di ruang tamu. Minum mbak nih. Gue buatin lu kopi susu. Sama biskuit. Temenin gue ngobrol sampe pagi. Waduh. Ini orang. Udah dua malam kemarin kurang tidur. Dalam hati saya. Baru juga mau tidur. Malah dia manggil saya. Pikir saya gitu tuh. Tuh hari ketiga. Mulailah kita ngobrol. Kita lagi ngobrol asik. Nah itu dia udah mulai berubah tuh. Adiknya ini? Adik saya. Mukanya udah mulai berubah. Pintu ruang tamu. Sama adik saya dibuka. Tapi cuma separoh. Iya. Hording udah saya tutup tuh. Maghrib. Amrini diginiin. Digeser. Jadi pintu separoh kebuka. Hording dibuka. Jadi kan luar teras kelihatan kan. Iya. Abis kita ngopi. Makan biskuit. Adik saya berubah. Mulai mendekati setengah dua belas malam. Ngobrol masanya berhenti. Dia ngeblank. Ngeblank tuh diem gitu maksudnya? Diem. Mukanya berubah. Yang tadinya fokus ngomong sama saya. Muka sebelah kanan. Dia gak-gak-gak fokus sama saya. Pandangannya kosong. Yang tadinya mukanya orang hidup kan warna merah ya. Ini pucat. Saya ajak ngomong gak nyambung. Kayak orang kesurupan. Saya ajak ngomong. Dia bilang nih. Diem, diem, diem. Ada yang dateng. Lu diem dulu jangan ngomong. Ada yang ngajakin gue ngomong. Itu malam ketiga setelah istrinya meninggal. Saya diem. Saya konek kan. Waduh. Ada yang dateng nih. Dateng dari luar. Dari jalanan. Diri di pagar dulu. Baru masuk. Diri di depan pintu ruang tamu. Oh. Oh saya bilang. Alma rumah. Neng dateng. Tunggu ya mbak. Ada yang manggil gue keluar. Siapa yang manggil lu? Itu mbak. Neng dateng. Tapi dia gak bilang itu alma rumah. Itu dia gak bilang udah meninggal. Itu mbak. Neng dateng. Lagi nungguin di luar. Lu tunggu sini ya mbak. Tapi dia ngomong tuh pandangannya lurus ke depan. Gak tengok kanan kiri. Matanya gak berkedip. Lurus. Wah saya bilang keserupan. Saya diem di ruang tamu. Meja tamu itu dilengkapin sama dia sekali. Serak. Udah kayak robot. Pandangan tetap ke depan. Gak tengok kanan kiri. Dia keluar ke ruang tamu. Terus. Ke pintu. Karena dia takut sama saya. Dia bergeser sedikit. Geser kira-kira tiga langkah. Dia ngobrol berdua. Ama alma rumah Neng. Ngobrol? Ngobrol. Diri ada setengah jam. Oh dia kayak ngobrol sendiri gitu? Ama alma rumah Neng. Jadi tuh. Dia berwujud. Berwujud padat. Cuman dia terbang. Gila serem banget. Itu menjelang jam 12 malam. Pokoknya menjelang pergantian hari. Saya takut itu mas. Terus terang saya takut. Karena orang umumnya kan kalau dia di arwah. Dia halus ya. Tapi dia berbentuk padat. Berwujud padat. Cuman abisnya padatnya terbang. Bajunya gaunya yang lama-lama. Ketip angin. Karena saya lihat dari ruang tamu. Mereka ngobrol. Saya dengar bahasa suaranya. Apa yang diobrolin. Suara Neng juga saya dengar jelas. Yang diobrolin apa? Tentang masa depan. Masa depan? Iya. Mungkin waktu dia rumah tangga. Punya cita-cita ya. Ah pengen punya rumah. Eh pengen punya mobil. Ah pengen apa. Pengen apa. Jadi itu yang dibahas itu. Tentang masa depan. Sampai ketawa-tawa. Setengah jam diri. Sampai jam 12 lewat. Setengah satuan. Saya merinding. Takut. Anyep. Hawanya sepi. Tapi saya ga bisa pindah. Karena ga boleh sama adik saya. Setengah jam kan lama. Kalau di saat posisi seperti itu ya. Akhirnya saya panggil. Ngapain sih di luar lama banget. Jam berapa ini? Saya bilang gitu. Ngomong sama siapa lu di luar? Langsung diem. Almarumah Neng langsung diem. Iya bentar. Bentar lagi kelar. Buruan lu balik ke dalam. Kalau ga gue tinggal nih. Saya bentak supaya apa. Dia berhenti. Karena juga terus terang. Saya takut. Hawanya saya ga kuat. Hawanya orang meninggal saya ga kuat. Udah ya katanya. Adik saya bilang udah ya. Mas dipanggil. Sama mbak. Aduh. Ngomongin tuh halus. Gimana sih ke orang pacaran? Iya. Adik saya balik. Masuk ke ruang tamu. Ini almarumah Neng ga pergi. Diam. Disitu. Dengerin kita ngobrol. Saya ngobrol disitu. Sampai sahur. Nemenin dia ngobrol. Tapi posisi adik saya itu. Ngomong ga fokus ke saya. Separuh. Saya ajak ngomong dia nyambung. Separuh dia ajak ngomong sama almarumah Neng di luar. Jadi berbagi dua. Bayangin. Horde yang dibuka full. Pintu ruang tamu dibuka separuh. Almarumah Neng di depan. Agak bergeser dikit dari ruang tamu. Berwujud padat. Seperti manusia. Tapi wujudnya bukan manusia. Semuanya serba putih. Mukanya ini putih kayak kita pake bedak. Tapi rambutnya rambut. Manusia saat dia meninggal. Belum berwujud kuntilanak. Jadi saya ngomong itu. Antara pandangan saya ke adik saya. Pandangan saya ke almarumah. Saya takut saya paksa-paksain. Itu hari ketiga. Arwahnya ga disana. Tapi pulang ke pondok gede. Ganggu saya. Ganggu suami saya. Karena apa? Dia minta supaya dibantu. Karena dia tersiksa. Tapi saya ga ngomong sama adik saya. Karena adik saya ditemuin sama almarumah Neng. Masih ngomongin masalah masa depan. Cita-citanya. Itu sampe sahur. Dan ternyata suami saya di kamar ga tidur. Ga tidur? Ga tidur. Dengerin. Tapi dia ga keluar. Ga keluar. Karena kan ga diminta. Takut ganggu kan. Suami saya dengerin di kamar. Alhamdulillah ga tidur gitu. Jagain saya. Mungkin teman-teman denger suara pengajian ya. Jadi di depan masjid ada pengajian. Jadi kalau kedengeran. Kita minta maaf. Tapi masih aman kayaknya. Oke lanjut lagi. Jadi itu kita ngobrol bertiga. Saya manusia utuh. Satu lagi almarhum. Almarhumah Neng. Satu lagi adik saya yang separoh. Manusia separoh. Fisiknya pikirannya masuk ke alam gaib. Iya. Jadi kayak dua gitu ya. Dua. Dua sisi. Iya. Saya itu hawanya takut. Tapi saya paksain. Sampai menjelang ajan subuh. Dia pamit. Ngomong sama adik saya pamit. Saya denger. Gila ya. Coba bayangin. Mas. Aku pulang dulu ya. Besok dateng lagi. Adik saya nyawut. Besok dateng ya. Kita ngobrol lagi. Sebelum ajan subuh. Kalau kita puasa kan ada tandanya imsak tuh ya. Oke ya. Nah setelah tanda imsak itu. Dia pamitan. Mau pulang. Pulang dia. Sret. Kayak gimansa kayak kita ditarik gitu. Iya. Sret gitu. Langsung hilang. Nah. Jadi pas setelah. Istrinya pulang. Sebelum ajan subuh. Adik saya belum sadar juga. Masih ngebleng. Masih ngebleng. Tapi saya gak mau nemenin dia di ruang tamu. Saya lelah. Saya biarkan dia di ruang tamu. Karena dia masih belum sadar. Pikiran dia separoh itu masih dibawa ke alam gaib. Separohnya di dunia. Saya tinggal di ruang tamu. Saya masuk kamar. Saya ngomong sama suami saya. Kata suami saya. Papa gak tidur mom. Jagain mom. Takutnya mom kebawa ke alam gaib. Oh iya. Bisa dibawa. Karena kan dia dua kekuatan. Kekuatan anaknya sama kekuatan dia. Alhamdulillah deh pak. Kalau papa gak tidur. Saya masuk kamar. Saya tidur. Saya bangun jam 8. Saya bangun. Adik saya udah di kamar. Tidur. Saya gak bangunin dia. Saya diemin. Tapi saya gak puasa. Terus terang saya gak puasa. Saya gak siap sahur. Malam juga saya gak sahur. Pagi juga gak sahur. Subuh saya gak sahur. Bener-bener ngebleng tuh ya hari itu. Pokoknya bener-bener sehari itu rasa setahun. Tersiksa banget. Dengan perasaan takut. Menghadapi dua makhluk. Satu udah gak ada. Satu udah beda alam. Separuh manusia. Separuh masuk ke alam gaib. Nah hari keempat. Adik saya bangun. Siang. Abis juhur. Saya gak tegur dia. Ternyata dia lapar kan. Dia lapar. Mbak buatin makanan dong. Gue mau makan gitu. Saya buatin makanan tuh. Terus. Selesai dia makan. Udah kenyang. Saya tegur. Semalam lu ngomong sama siapa. Gak mau ngomong dia. Udah lu jujur sama gue. Lu kenapa sih semalam. Bikin gue takut. Lu kalau caranya begini. Gue gak betah disini. Gue bisa kabur loh. Itu hari keempat saya ngomong. Baru dia jujur. Gue ngomong sama almarhum. Lu tau kan. Itu udah gak ada. Tau. Waktu dia gitu. Kenapa lu ngomong. Orang dia dateng. Biarin aja. Kan dia nemenin gue. Gila. Dia tau. Kalau dia lagi sadar. Dia nangis sama saya curhat. Dia bilang apa. Gue gak terima mbak. Dia istri gue. Anak pertama gue. Meninggal. Terus kata rumah sakit pertama. Istri gue kena covid. Padahal istri gue kan gak pernah. Kena covid. Kok pas di akhir. Mau melahirkan. Rumah sakit kedua. Memponis. Istri gue kena covid. Ngomong gitu kan. Kalau lagi normal. Itu saya ajak ngomong. Abis jujur. Setelah makan. Itu lagi normal. Lagi waras. Saya bilang. Istri lu emang kena covid. Yang bener itu. Dia noksa rumah sakit kedua. Bukan ketiga. Kalau ketiga sinus. Sebenarnya covid. Kenapa? Waktu istri lu meninggal. Keluar cahiran disini. Sama disini. Dan dadanya. Agak biru. Dadanya? Almarhumah. Itu covid. Tapi adik saya gak terima. Dibilang covid. Dia lebih percaya sinus. Yaudah terserah lu. Tapi gue minta. Setiap malam lu jangan begini terus. Lu ganggu gue istirahat. Gue juga takut. Saya bilang gitu. Emang lu liat mbak? Liat lah. Lu keluar ngobrol. Lu ngobrol apa juga kuping gue denger. Perwujudan dia gue tau. Akhirnya saya ngomong. Sebenarnya sebelum. Kamu pulang kesini. Suami mbak itu didatengin. Sama almarhumah. Dia nangis-nangis. Minta tolong. Minta tolong. Dikeluarin. Mbak itu ngomong. Sama ibu mertua kamu. Tapi malah marah-marah. Dibilangnya apa? Kok bisa ya kamu? Kita lagi suasana begini. Kamu gak ternyata saya bakal jadi kunti. Almarhumah. Jadi kunti. Itu udah terasa sama mbak. Mertua kamu gak terima. Mbak udah kasih saran. Kenapa sebelum dibawa pulang. Saya sar dulu keluarin. Sama-sama dimandiin. Taruh di sebelahnya. Nah kata adik saya. Saya gak bisa. Ngasih saran begitu. Karena apa? Waktu tanda tangan. Juga ibu ini ikut tanda tangan. Gak bisa ngasih kuasa. Nah sekarang kayak gini gimana? Saya bilang. Mbak bukan aku takutin. Emang istri kamu jadi itu? Saya bilang gitu. Itu lagi waras. Dia terima omongan saya. Dia diem. Merenung. Kalau saya tinggal. Masuk ke dalam kamar. Pas saya aktivitas. Dia kan lebih banyak di ruang tamu. Dia nangis. Kayak orang depresi. Terus saya bilang gini. Yaudah lu daripada diem di rumah. Main di sana. Kemana kek? Lu ngelayap. Tapi lu malam pulang ya. Dan lu sana mandi. Lu main sana. Itu hari keempat. Setelah makan. Setelah dia curhat. Saya nasehatin. Dia main. Main ke rumah teman-temannya. Dan dia setiap pulang itu pasti menjelang malam. Adik saya ini cowok. Menjelang malam. Jam sembilan. Pulang. Dan ini masuk malam keempat. Malam ke enam. Saya udah gak pusing sama adik saya. Karena waktu itu. Saya seharian pergi sama suami saya. Ada urusan di luar. Saya pulang itu rumah kosong. Gak ada orang. Oh berarti adik saya main. Saya pulang habis maghrib. Saya mandi bersih-bersih. Saya makan. Mudah suami saya. Saya masuk kamar tidur. Tidur lagi pulas. Karena saya capek. Setengah dua belas. Pintu kamar saya. Dikedor. Saya gak denger. Karena saking capeknya. Dibukalah pintu saya. Pintu kamar saya. Kaki saya diseret dua-duanya. Seret. Saya kaget dong lagi tidur. Siapa nih nyeret kaki saya. Saya bangun. Lu apa-apaan lu nyeret-nyeret kaki gue. Itu dia udah berbeda mukanya. Udah kesurupan. Saya takut sebenarnya. Karena bukan adik saya lagi. Diseret kaki saya. Sampai mendekati pintu kamar. Mbak keluar. Temenin gue ngobrol. Ngomong gitu. Bahasanya kaku datar. Gak kayak manusia. Lepas kaki gue. Gue tendang nih. Gue gak mau. Saya ngomong gitu. Gue capek. Gue pengen istirahat. Keluar. Gue bilang keluar. Keluar. Suami saya denger. Udah mau ikutin. Lepas. Gue bisa keluar sendiri. Gak usah lu seret kaki gue. Jadi tuh kaki saya. Dua-duanya diset sama tangan dia. Posisi dia udah berubah. Bukan manusia. Udah kesurupan. Kesurupan gitu ya. Udah dikendali sama sosok gitu ya. Iya. Saya diseret. Saya marah-marah. Saya depak tangannya. Lu keluar sana. Dia gak keluar. Diri-diri depan pintu kamar saya. Akhirnya saya keluar. Saya tutup pintu. Saya disuruh jalan duluan. Dia ngikutin di belakang. Ternyata almarhumah udah ada. Di depan cendela. Almarhumah? Cendela kan dibuka. Setiap malam dibuka. Gak pernah ditutup. Ternyata dia udah ngobrol duluan. Sebelum saya bangun. Saya baru sadar. Oh ternyata. Lu berdua udah ngobrol. Mungkin karena almarhumah nyaman sama saya. Saya dipanggil. Dia suruh keluar. Kita ngobrol lah bertiga disitu. Setelah saya keluar dari kamar. Saya jalan duluan tuh. Ke ruang tamu. Ada yang ngikutin dari belakang. Kita duduk di ruang tamu. Kita ngobrol. Tapi saya lihat ekspresi mukanya udah beda. Sama seperti di malam kedua, ketiga. Itu mukanya pucet. Kaku kayak orang kesurupan. Bahasanya pun juga datar. Datar kaku. Gak seperti manusia. Terus dia ngomong ke saya. Mbak. Bisa gak lu tolongin gue? Tolongin apa? Saya bilang gitu. Tolongin istri gue mbak. Saya pura-pura bego. Pura-pura gak tau. Emang istri lu kenapa? Istri gue kasihan mbak. Sakit. Ngomong gitu. Saya gak bisa apa-apa. Gue juga gak ngerti. Saya ngomong gitu. Enggak. Kata istri gue. Lu bisa nolongin dia. Gimana cara gue nolongin dia? Ya gue gak tau. Mana gue tau. Jadi setelah ngomong sama saya. Dia diem. Dia diem. Mukanya nanti nengok ke kaca cendela. Dia ngomong sama yang di luar. Oh. Yang di luar mungkin sosok gitu kali ya. Iya. Jadi sebelum saya bangun. Ditarik kaki saya keluar. Ternyata mereka sudah ngobrol di ruang tamu. Sudah lama. Jadi tuh pintu ruang tamu seperti biasa ya. Dibuka separoh. Dan cendela itu dibuka hordingnya full. Jadi saya datang keluar itu. Setengah dua belas. Memang mereka sudah ngobrol. Cuman saya gak tau. Saya ditarik keluar kakinya. Disuruh ngobrol. Tapi saya gak lama itu. Saya ngobrol cuma sampe jam tiga. Saya bilang. Gue gak bisa lama ya. Nemanin lu ngobrol. Gue capek. Gue mau istirahat. Lu ngobrol aja terusin. Terus sampe jam berapa kek. Apa yang mau lu sampein ke gue. Saya ngomong gitu kan. Iya itu mbak. Tolongin. Tolongin apa. Tolongin istri gue. Eh gue gak bisa apa-apa. Saya bilang gitu. Gue gak bisa apa-apa. Bilangin dong ke dia. Jangan ganggu gue terus. Gue gak bisa istirahat. Saya ngomong gitu. Iya. Iya doang. Yaudah ya. Udah mau setengah empat nih. Saya bilang gitu kan. Gue balik ke kamar ya. Gue mau tidur. Lu jangan ganggu gue lagi. Jangan nyeret-nyeret kaki gue. Lu nyuruh keluar. Saya juga sebenernya takut horror. Neket muka adik saya tuh. Buka-buka manusia. Berubah kayak gitu ya mukanya ya. Iya berubah kayak muka orang mati. Iya. Pucet. Nggak ada darahnya. Dan dia basahnya datar. Kaku. Matanya itu gak berkedip. Lurus ke depan. Aduh. Itu yang bikin saya takut. Jadi saya gak betah lama. Setengah empat. Saya pulang. Masuk ke dalam. Ke kamar. Balik ke kamar. Saya tidur. Udah saya gak mau tau. Masuk hari ketujuh. Saya bilang kayaknya ini gak ada perubahan nih. Begini terus. Almarhumah teror saya terus. Adik saya imannya gak kuat. Gampang kesurupan. Saya bilang sama suami saya. Pak kalau kayak begini lama-lama. Kita bisa depresi. Kita gak bisa ibadah puasa. Kesehatan mental kita keganggu. Karena tiap malam yang diganggu. Mom terus. Karena kakaknya. Papa gak diganggu. Tapi kan juga papa gak bisa tidur. Ngawasin. Takutnya Pak Mom kebawa ke alam gaib. Kita gak bisa begini terus Pak. Kita harus pindah. Saya bilang gitu kan. Kalau begini terus. Saya takut. Saya gak kuat. Mental saya gak kuat. Hawanya tuh beda. Kita tuh seperti dibawa ke. Alam arwah. Semuanya tuh dingin. Sepi. Senyap. Anyep. Hawanya. Gak ada itu namanya angin. Suara angin gak ada. Suara binatang itu gak ada. Sepi. Bener-bener sepi. Terus kata suami saya. Terserah Mom. Maunya gimana. Yaudah. Cari tempat aja dulu kita. Mau kemana. Nah. Akhirnya. Hari ketujuh itu. Waktunya tahlilan kan. Hari ketujuh. Di Pamulang. Adik saya bangun tidur. Manggil saya. Bilang. Mbak. Hari ini hari ketujuh. Tahlilan. Mau kesana gak? Enggak. 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 Kamu aja sana kesana. Enggak mau juga. Kata dia gitu. Enggak kuat. Kata dia. Terus gimana maunya. Mau gak temenin saya. Ke Pamulang. Nganterin duit buat. Masak. Buat tahlilan. Enggak. Enggak mau juga. Saya bilang gitu ya. Nah itu dia maksa saya. Itu. Siangnya. Maksa saya. Berantem. Saya harus ikut dia ke Pamulang. Nganterin uang buat tahlilan. Nah sebelum. Saya ke Pamulang. Nganterin duit buat tahlilan. Kita mampir dulu nih di jalan. Kita naik motor berdua. Boncengan. Kita mampir dulu. Kesedua-sedera yang lain. Ngasih kabar. Kalau malam ini. Nanti tahlilan hari ketujuh. Ngajak mundang. Tapi sama. Saudara gak ada yang mau datang juga. Karena takut. Oh berarti tahlilan hari itu. Emang di hari ketujuh aja ya. Iya. Sisanya abis lebaran. Iya. Tahlilan hari ketujuh. Jadi tuh saudara yang lain itu. Pada gak ada yang mau. Waktu dikasih tau. Untuk tahlilan hari ketujuh. Mereka tau pasti penasaran. Dengan berbagai alasan. Saudara gak ada yang mau datang. Saya tau dia kecewa ya. Dua saudara didatengin. Gak ada yang mau datang. Saya tau dia kecewa. Kita mau ke arah pulang. Mau balik ke Pono Gede. Karena saya yang bilang. Saya gak mau. Dibawa ke Pamulang. Saya bilang saya gak mau. Kita berantem di jalan. Di atas motor. Saya bilang gak mau. Dia marah. Dia bawa motor ngebut. Itu udah bukan dia lagi. Tapi almarhumah yang masuk. Di jalan pramuka. Jakarta Pusat. Saya berantem. Dia maksa saya. Mau lurus ke arah Manggarai. Mau ke Pamulang. Mau ngajak saya tahlilan. Saya gak mau. Tapi saya ajak ngomong. Dia bukan udah bukan manusia. Separuh badannya udah. Kemasukan. Oh gila ya. Saya cubit. Dia tetep nekat. Kenceng. Seakhirnya saya. Ini belakangnya. Lu kalau gak berhenti. Nuruni gue disini. Gue lompat dari motor. Pas disampe di lampu merah. Perempatan. Matraman ya. Matraman itu kan banyak polisi. Ada satul PP juga tuh. Pas sampai di perempatan Matraman. Dia saya pukul. Saya bilang. Kalau lu gak berhenti disini. Nuruni gue. Gue lompat dari motor. Gue teriak. Lu nyulik gue. Saya pukul tiga kali. Baru dia sadar. Dia berhenti. Saya diturunin. Kenapa? Saya udah nekat. Saya mau lompat. Karena dia mau lurus ke Manggarai. Saya udah teriak. Ada polisi. Ada satul PP. Kalau gak salah. Udah ngeliatin dia. Dia sadar. Akhirnya ke kiri. Berhenti. Saya diturunin. Kunci motor saya ambil. Saya bilang. Lu pulang sana naik gojek. Kalau gak lu naik angkotan umum. Gue gak mau diboncengi sama lu. Gue bisa bawa pulang sendiri pakai motor. Saya gituin. Nah itu pas hari ketujuh. Akhirnya saya pulang sendiri. Saya bawa motor saya. Adik saya tinggal. Ternyata dia pakai grep. Dia ngikutin saya. Di belakang pakai grep kenceng. Saya sampai duluan. Sampai di rumah. Saya kelakson kenceng. Papa. Buruan pah. Buka pager. Buka pager. Saya udah ketakutan. Buka pager pah. Dari dalam. Suami saya lari. Buka pager. Suami saya masuk. Buka pager. Saya parkirin motor. Tutup. Saya bersih-bersih masuk kamar. Gak lama deh. Saya pulang. Nek gojek. Saya berantem disitu. Eh. Gue udah tujuh hari. Tujuh malam ya. Gue disini. Nemenin elu. Stress kayak orang gila. Kesurupan. Gue ngomong sama elu. Sama almah rumah. Lama-lama gue gila sendiri. Depresi. Digangguin. Amak elu. Sama almah rumah. Istri lu. Bilangin amak istri lu. Jangan ganggu-ganggu gue. Jangan ngubur-ngubur gue terus. Sama suami gue. Gue capek kayak begini terus. Gue bisa gila. Iya. Mbak juga bingung ya. Mesti gimana ya. Kalau elu. Separuh badan lu. Mungkin dibawa amak istri lu. Kalah menggaib. Tapi gue. Utuh manusia biasa. Gue gak kuat. Lihat wujud almah rumah. Istri lu. Tiap malam nangis. 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 Minta tolong. Minta tolong. Gak hanya ke gue. Ke suami gue juga. Kalau lu berani ngeliat kenapa lu suaminya. Dan lu masih cinta. Lu gak ikhlas dengan takdir. Jadi apa. Iman lu gak ada diikutin terus. Tapi gue gak bisa begini terus. Itu saya berantem. Begitu selesai sampai di rumah. Saya berantem. Dia gak masuk kamar. Dia tidur di ruang tamu. Saya tidur di kamar saya. Udah terakhir itu. Hari ketujuh. Talilan ketujuh. Saya gak dateng. Dan saya gak mau nganter uang talilan ke pamulam. Saya berantem disitu. Nah ibu. Setelah ibu Ir. Ngobrol itu ya. Tentang tadi yang terakhir. Ibu. Maki-maki. Kalau. Jangan ganggu saya lagi ke sosok itu yang nyerupain almarhumah ya. Itu masih sering nampakin lagi bu setelah kejadian itu. Jadi setelah kejadian malam itu saya berantem tuh. Yang harusnya talilan hari ketujuh. Adik saya gak dateng. Dia suka dateng. Kadang-kadang nampakin. Suka ganggu lah. Tapi dia gak sampai berani ke samping kamar saya lagi. Udah gak berani. Dia cuma sampai batas di pager. Di luar pager. Oh di luar. Tapi adik ibu itu masih sering ngobrol sama dia. Setelah lebaran gitu. Nah setelah tujuh hari itu saya pindah. Oh pindah. Udah gak tinggal di Pondok Gede. Pindah kemana tuh? Saya tinggal di kampung sawah. Kade saya tinggal. Masih keadaan kondisi depresi. Karena saya juga takut. Jadi terakhir itu waktu saya pindah. Dia dateng tapi cuma di batas pager luar. Oh yang tadi itu ya. Terus adik ibu kondisinya gimana? Berapa lama di depresi kayak gitu? Depresi sampai 2021. 2022. Paling saya by phone aja waktu itu. By phone. Tetangga juga telpon saya kadang. Lagi dimana mbak? Adiknya tengokin. Saya paling bilang sama tetangga. Titip aja deh bang. Tolong diawasin. Mungkin kalau sama orang lain takut. Iya. Tapi kalau sama kakak sendiri mungkin merasa sedih nyaman. Jadi dia leluasa. Capek juga ya mbak ya. Jadi saya mantau aja dari tetangga aja. Iya. Gitu. Ini kondisi berat juga sih. Hilangan sosok istri dan anak yang dalam kandungan. Anak pertama. Anak pertama lagi. Iya anak pertama. Insya Allah. Dan kalau menurut teman-teman meninggal dalam kandungan. Apa harus dikeluarin dulu? Atau emang enggak? Komen ya di bawah itu ya. Karena kita juga enggak tahu ya bu ya. Iya. Tapi kalau bagusnya dikeluarin juga kali ya. Betul. Karena itu udah 9 bulan kan udah jadi manusia bisa dibilang ya. Iya. Karena besok pagi tuh udah harus sesar. Dikeluarin. Udah jadi manusia, udah jadi bayi gitu ya. Iya. Udah jadi bayi sempurna. Kecuali kalau misalnya 2 bulan, 3 bulan es oke lah ya mungkin. Ini kan udah jadi manusia ya. Iya. Udah utuh. Emang sih masa-masa pandemi itu rumah sakit juga. Lagi bisa dibilang lagi sulit lah. Bener. Enggak mau terima pasien sembarangan. Perizinannya. Wah sulit pokoknya deh harus. Iya. Betul. Swipe ya? Iya. Swipe. Terus PCR lah apalagi gitu. Jadi yang mendampingnya juga harus di-swipe dulu. Iya ribet banget itu ya. Ribet bener ribet. Dan alhamdulillah kita udah melewati pas sulit itu ya bu ya. Iya. Dan terakhir nih bu ya. Untuk pihak keluarganya sendiri bu pernah denger kalau pihak keluarga si cewek ini disamperin juga? Terakhir sih denger iya. Oh pernah digangguin juga? Ibunya dimimpiin. Oh dimimpiin. Dimimpiin waktu itu posisinya anaknya masih hamil. Iya. Masih hamil posisinya nangis. Nangis sedih. Saya dapet info itu dari adik saya. Jadi adik saya nengokin ibunya. Ibu istrinya ke pamulang. Cerita. Katanya pernah mimpi sekali. Didatengin neng. Posisi nangis. Masih keadaan hamil. Ya saya juga minta doanya sama semua penonton. Juga sama mas. Semoga amal ibadahnya diterima sama Allah. Amin Allah. Perbuatan baiknya diterima sama Allah. Pagi dia anak yang bakti sama orang tua. Disayang sama orang tua. Anak kebanggan orang tua juga. Alhamdulillah. Iya semoga amal ibadahnya diterima. Dia diampunin segala dosa-dosanya. Amin Allah. Amin. Dijadikan meninggalnya dia meninggal yang sahid. Amin Allah. Masuk surganya Allah. Amin. Beserta anaknya. Amin Allah. Amin. Dan sosok yang nyerupain almarhum itu ya semoga gak ganggu lagi lah ya. Karena ngeganggu banget itu. Iya. Semoga amal marhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak ibu ya. Sama-sama. Ah pokoknya kisah malam ini bener-bener merinding. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax